Halo teman-teman semua, video kali ini bakal menjadi video yang spesial nih Kenapa? Karena di video kali ini, untuk pertama kalinya hanya akan ada suaraku aja Jadi kita akan ditemani oleh kertas dan pulpen Kenapa? Karena di video kali ini, aku mau menjelaskan atau sharing Tentang bagaimana cara penulisan aksara Tentunya aksara bahasa Thailand ya Nah, kan aksara bahasa Thailand tuh banyak ya, ada banyak ya Jadi dari konsonan, vokal, dan juga ada bentuk-bentuk tanda-tanda kecil lainnya Namun di video kali ini, kita bagi dulu yang sekarang kita fokus untuk konsonan Nah, kalau teman-teman udah tonton, di episode awal-awal, video aku awal-awal dulu Aku pernah menjelaskan mengenai aksara konsonan Dimana aksara konsonan itu aku jelaskan sesuai dengan pebagian kelasnya Kalau belum nonton, teman-teman bisa cek dulu ya Supaya ngerti, karena di sini tidak akan ada penjelasan lagi nih Aku hanya mau fokus pada penulisan Nah, kalau tadi di video sebelumnya itu Urutannya menurut pebagian kelas Kalau di video kali ini, pembuatannya tidak akan menurut pebagian kelas Tapi menurut ibarat alfabet itu ya alfabetiknya Menurut urutan itu Ibarat gini, gampang ya Kalau di kamus, kita kamus bahasa Inggris Indonesia misalnya Ya kita akan mencari A sampai Z itu sesuai dengan urutannya A, B, C, D sampai Z Nah, aksara Thailand khususnya konsonan itu punya urutan yang tersendiri Khusus konsonan ya Jadi di urutan ini tidak ada vokalnya Hanya konsonan Ada berapa? 44 Jadi urutannya dari konsonan pertama sampai konsonan ke 44 Itu punya urutan Punya urutan Oke, kita langsung mulai Yep, sudah siap Konsonan yang pertama Konsonan yang pertama yaitu konsonan yang paling sering kalian lihat pastinya Kokai Oke Kokai Pembuatannya dari kiri bawah Naik ke atas Dikasih paru Turun ke bawah Kokai Masih gampang lah ya Kita lanjut aja Yang kedua Ada Aksara ini Aksara apa namanya? Kokai Kokai Oke Nah Ini ada bulut-bulutan nih Iya nggak? Kalau teman-teman Lihat dari berbagai macam aksara yang ada di bahasa Thailand Aksara Thailand tuh Pasti banget Bukan pasti banget sih Mayoritas ada bulut-bulutan kayak gini Ini nggak ada ya Kayak Ada yang nggak ada Ada yang ada Tapi mayoritas ada bulutan-bulutannya Ya nggak? Pasti sadar dong ya Jadi bulutan-bulutan ini Biasanya tanda nih Dimana kita harus menulai Menulai lagi Memulai untuk menulis asara tersebut Oke Kita lanjut dulu Aksara ketiga Kita kasih love ya Ini asara apa? Ko Kuat Ko Kuat Nah Atasnya ini nih Sebenarnya nggak love juga sih Bisa yang lain Maksudnya bisa yang lain itu kayak gimana sih? Ada yang pembuatannya kayak gini Dibikin terjun Terus turun Lanjutannya Lanjutannya kayak gini ya Ada yang kayak gini Ini ada yang kayak gini Tapi Kalau misalnya dari aku sendiri sih Karena kan kita Soon Kedepannya bakal nulisnya Nggak bisa pelan-pelan dong Enakan kayak gini Bulet Taruh langsung naiknya kan Bulet Bikin love langsung naik gitu Jadi kayak lebih gampang menurutku ya Nggak tau versi teman-teman bagaimana Lanjut lagi Intinya dibedakan dari ini Buletan Ini ada Pemisah dulu Ada patahan Seperti itu Lanjut yang ketiga Kita ada Kokwai Nah kokwai ini Dimulai dari tengah Namun Diperhatikan teman-teman Untuk tengahnya itu Ke bawah dulu Oke Ini ke bawah dulu Baru Naik Kenapa nggak boleh ke atas dulu Karena ada aksara lain Yang nanti bentuknya seperti itu Teman-teman tau aksara apa itu? Nanti ya Kita temui Lanjut Yang ketiga Kokon Sama Jadi ini dari bawah dulu ya Bukan dari atas Tapi dari bawah Lanjut Dibikin love lagi Kali ini Lovenya besar Bikinnya Boleh Ini kan aku kayak Melenceng sedikit Gini ya Ada yang straight ke bawah Itu juga Bebas aja sebenarnya Intinya adalah Buletannya ke bawah Di atas Dibagi Dua Oke Ini kokon Oke Lanjut ya Selanjutnya Korakang Ini buletan Love lagi Turun Disini buletan Tep Patah Naik Jadi disini ada patahan ya Korakang Buletannya ada dua Tapi Buletan memulai Pasti banget yang ini Ya coba aja Bayangin Kalau buletan kita Mulai dari sini Abis dari sini Mau kemana Ya kan Ada dua Jadi dari sini ya Lanjut Oh iya Biasanya mayoritas Untuk asartailan Itu sekali-tarikan Sekali-tarikan Maaf ya Belibet Sekali-tarikan Jadi Kayak Tarik Ya udah Selesai Tarik Memang ada beberapa Paksara yang tidak Sekali-tarikan Tapi nanti hanya beberapa Jadi yang lain Mayoritas akan Sekali-tarikan Oke Lanjut Selanjutnya ada Ngongu Dia itu Bulet turun Turun ke bawah Coret naik Syah Oke Buletan Sekali-tarikan ingat ya Jangan bikin Kayak sembilan Jangan bikin kayak gini Akan terasa beda Disininya Oke Ini salah Sekali-tarikan Oke Lanjut Ada Cojan Sekali-tarikan Dikasih pelindung Shield Azik Dikasih shield ya Dikasih pelindung Cojan Lanjut Ada Shoxing Buletan Patah Buletan Kasih pelindung Shoxing Ya Lanjut lagi Ada asal apa Ada asal Shoxing Kita bikin sama kayak gini Ini Tapi nanti disini Berhenti Op Kita dekatkan dengan Kita belokin ke kiri Maksudnya Terus buang Shing Jadi perbedaan ada disini ya Kalau ini Kokai Ini Shoxang Oke Lanjut kita bikin Shoxo Kalau ini udah di temannya Berarti ini juga di temannya Oke Lanjut Kita bikin Shoxo Naik Kita bikin kayak gini Paruhnya nih Sama paruhnya Tapi nyampe bawah Buletan Paruh Naik Jadi ibarat Ngebuat ini nih Ngebuat ini nih Ya kan Endingnya sama ya Tapi depannya itu ini Terus dikasih buletan Ya kayak gitu-gitulah Intinya Semuanya hampir-hampir mirip Bakal hampir-hampir mirip Tapi nanti pasti kerasa banget bedanya Setelah ya lama-lama hafal Lanjut lagi Kita ada Yoyeng Sama kayak Shoxo Bikin kayak gini Tapi Disini dia gak patah Belok normal Belok normal Abis Belum selesai Ini adalah salah satu Bukan salah satu Tapi yang pertama Aksara dimana dia itu Terpisah Untuk penulisnya Lepas dulu ininya Jadi dua kali tarikan Bikin kayak gini Oke Baik Lepas Bikin lagi Yoyeng Oke Jadi ibarat Ada kertas bergaris nih Mereka semua bergaris Segaris 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 Tapi untuk ini Dianya di bawah garis Gitu Paham ya maksudnya Lanjut lagi Dosya da Kita ibaratkan ini ada garis disini ya Kita ibaratkan ada garis kayak gini ya Ya Dosya da Ini kita buat seperti ini Depannya sama kayak gini Sep 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 Waktu dia sampai bawah Dilewatin Oke Baru turun Naik Coret Jadi dia ini Memang aksarannya lebih panjang Daripada aksar yang lainnya Tapi panjangnya ke bawah Bukan panjang ke atas Ini Ya Bagian palanya harus tetap sejajar Sama pala yang lainnya Ada satu lagi yang seperti itu Zikzaknya lebih banyak Atau petak Cuma beda di zigzaknya Oke Kita simpan ya Abis topetak ada Thothan Dia bikin seperti Kelihatan gak sih masih kelihatannya Ini Kita bikin seperti ini Tapi Dia bikin lebih pendek lagi Karena di atasnya masih ada lanjutannya Seh Nah ini Lagi-lagi Garis ya Ini garisnya ya Ini garisnya Ibaratkan Ibaratkan buku bergaris Ya kan Di bawahnya Kita bikin Turun Oke Terus abis itu Naik Turun Naik Seh Thothan Oke Lanjut Thothan Sudah selesai dengan Apa yang Lebih panjang-lebih panjang ini Kita balik ke yang normal Bikin level lagi Tapi kecil Ke bawah Ya sama kayak gini ya Ya sama ya Cuma bedanya Dia gak ke kanan terus ke atas Tapi dia langsung ke atas Bum Masuk jatuh Bum Thothan Oke Lanjut lagi Thothan Dari tengah Bikin kayak gini Lihat ini hampir mirip sama mana ya Ini ya Cuma bedanya ini Bulatannya Ke atas Dia ke bawah Tapi masih belum terlalu mirip Karena Thothan Setelah dia ke bawah Dia masuk Ke banting Naik Thothan Lanjut lagi Kita Ambil Abis Thothan Itu apa ya Nonen Banting Naik Nonen Hati-hati ya Nonen sama Shoshe Shoshe Ini ada bulatannya dekat sini Nonen Dia kiri dan kanan Tengahnya Tajem Ini ujungnya tajem Oke Shoshe Nonen Hati-hati ya Lanjut Abis nonen Itu ada Dodek Sip Ini dia Aksar yang tadi aku bilang Dia akan mirip Dengan sangat Ya Hati-hati Perbedaannya hanya ada Di tengah buletan ini Apakah buletannya ke bawah Apakah buletannya ke atas Itu akan menentukan Apakah itu Kokwai Apakah Dodek Atau di kita mungkin Apakah itu huruf K Huruf K Lah ya Gampangnya Huruf K Atau huruf D Oke Jadi hati-hati Setelah itu ada temannya juga nih Yang mirip Kalau kokwai aja punya teman kokon Kalau dodek punya teman Total Lagi-lagi sama Perbedaan hanya apa Dimana Di tengah-tengah ini Oke Lanjut Kita bikin Thothung Top sampai sini Kalau teman-teman ingat Disini ada aktornya Kayak gini Oke Cuma lagi-lagi perbedaannya Ini stop disini doang Ini adalah Thothung Oke Lanjut lagi Kita masuk Akseras selanjutnya Yaitu apa ya Oh ya Ini Thothung Lihat sama ini Bedanya dia Ada love-nya dulu Dan bentuk palanya Kayak gini Kalau dia Langsung Straight ke bawah Thothung Lanjut lagi Thothung Tajem ya Straight Tajem ke bawah Ke kanan tajem Baru disini Agak lembut Atasnya kayak bendera Gitu Thothung Oke Lanjut Straight ke bawah Sama kayak gini Tapi selanjutnya Kalau dia ke atas Kalau kita Sekarang maunya ke kanan Bici bulut tangan Naik Nonu Oke Lanjut lagi Setelah nonu Ada Bulutan Sama ya Tapi dia ke kanan langsung Dan ke atas langsung Tanpa ada bulutan lagi Bobai mai Bobai mai Setelah bobai mai Ada popla Bentuknya sama Perbedaan dimana Disini Ibarat garis Ini kan segini ya Nah Ini juga segini Jadi Kalau tadi yang Mana ya Ini Ke bawah Ya melebihi garis bawah Yang ini melebihi garis atas Oke Connect lah ya Popla Lanjut Popeng Bikin huruf we Popeng Ini hati-hati Kedalam ya Popeng Lanjut Fo Fa Sama Persis Hanya berbeda di Garis ini aja Jadi Diperjelas Jangan sampai ini Kelihatan pendek Akhirnya terbaca ini Jangan sampai ini Kelihatan panjang Akhirnya terbaca ini Ya Semuanya intinya Harus sejajar Kalau misalnya ini Popeng Ini harus sejajar Amal bulutannya Ini juga Harus sejajar Amal bulutannya Sejajar ya Abis Fo Fa Kita punya Pop Han Sama Mirip Bedanya Adalah Bulutannya Yang tadinya ke dalam Ini keluar Paham bedanya ya Bulutannya ke dalam Bulutannya keluar Berarti Kalau misalnya Pop Han kayak gini Satu lagi Sama Kayak gini juga Cuman Apa Lebih tinggi Fo Fan Oke Jadi ini Aksara yang Mirip Punya kembaran Ibaratnya Tapi kembarannya Lebih tinggi Ya Tiga aksara ini Tiga pasang Lanjut Setelah itu Setelah itu Setelah itu Ho San Pao Ini sama To Tung Mirip ya Perbedanya apa To Tung Ke dalam Ho San Tau Keluar Got it Dapet ya Lanjut Sama kayak gini Bedanya apa Di bawah ini kita bikin bulutan Yang disininya baru kita tajemin Ya Nono Dan Moma Nono Moma Nono Moma Ya Bulutannya Menghilang Bulutannya Satu garis Oke Hati-hati Tertukar Lanjut Kita punya Yoyak Ini beda banget Aksaranya Jadi pasti gak akan dihafal Ya Yoyak Udah Lanjut Kita punya Roryah Sama kayak mana ya Nih Sama kayak ini Tapi bedanya Kalau ini dari tengah kan Kalau bisa Roryah dia dari sini nih Dari bawahnya Dari sini Roryah Tapi gak ada embel-embel Kalau ini kan ada embel beginiannya Ini gak ada Roryah gini doang Oke Selanjutnya Nonudur deck Sama kayaknya Sama-sama Sama-sama Untuk Ooyak Roryah Lolling Kita bikin Ganti kertas aja ya Kita bikin dari bawah Gini Set Ini Ingat ya Satu garis Satu garis doang ya Lolling Lanjut Selanjutnya adalah Wow Ben Dari bawah Naik ke atas Biking Apa Tadi Tumpuk Apa Kutub Tutup Apa sih Pelindung Shield ya Asik pelindung Bedanya ini adalah Ada kirinya ke bawah Kalau dia langsung Oke Ini Lolling Hati-hati Hati-hati apa Hati-hati tertukar dengan huruf Cocan Kalau Cocan Pembuatannya dari tengah Turun dulu Baru naik Kalau Lolling Lolling itu dari kiri Ke kanan Baru naik Jadi gak dari tengah Jadi pembuatan Lolling Harus Yang bawahnya ini Dua kakinya Ini harus nempel tanah Pincak tanah Ini bisa lah tanahnya ya Mereka memijak dulunya Kalau yang Cocan Yang memijak Hanya Ini doang Ininya terbang Oke Dapet ya Lolling Wowen Lanjut ada Ini Sosa Sosala Sosala Tapi ini belum selesai Ini huruf apa Kokwai Ya Liat Bedanya apa Kokwai Sama Kokwai Sama Sosala Sosala Abis dilupas Tadi kan dari sini Dilupas Dia bikin carita disini Sot Oke Coretannya bisa nempel Bisa gak nempel Bisa nempel Bisa gak nempel Gak gitu Terserah ya Sosala Jadi dua kali tarikan Yang pertama untuk membuat kokwai Yang kedua untuk coret Kokwanya supaya tau Kalau itu adalah Sosala Lanjut Yang selanjutnya adalah Sorsi Copot Ini aksan apa Ya Ini adalah aksan Bobemai Nih Nih Oke Bedanya apa Abis ini copot Kita kasih Ini Bulatan ini Sosala Sorsi Abis itu ada Sose Aksan apa Loling Oke Jadi ketiga ini Aksananya mirip-mirip dulu Tapi bedanya Selalu ada coretan lain Ya Jadi dua kali coretan Coret Boleh nempel dari sini Boleh nempel dari sini Boleh langsung Boleh gimana lah Pokoknya intinya ada coretan Kayak gitu ya So Sosala Jadi ketiga huruf S ini Ya Mereka ini Aslinya kayak Terbentuk dari aksan lain Yang dicoret Gak sih Kayak gitu ya Ibaratnya ya Bukan Cara menghafalnya aja Lanjut Abis Sosala Ada Ho Hit Eh sorry Terlalu cepat ya Jadi pertama bikin bulatan dulu Bukin ke bawah Oke Yang tadinya biasanya untuk nono Kita ke kanan Moma Kita bulatan moma Kita bulatan ke bawah Kalau Ho Hit Kita langsung naik ke atas Sep Bulatan dari atas Turun ke bawah Sep Ho Hit Oke Abis kita punya Lo Jula Di bawah aja lah Sep 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 Kayak apa? Kayak ini ya Kayak pohon Tapi bedanya untuk lojula Dia itu abis naik Setelah udah sejajar Kita lebihin dikit aja Lebihin dikit aja Kita bikin bulatan Iya Lo Lajuklah Lebihnya dikit aja ya Jangan sampai jauh Dikit aja Jadi ibaratnya Saat banget nyentuh garis Langsung dibikin Garis ini cuma pengandaian ya Bukan ada garis beneran Enggak Saat pengandaian Lanjut Abis lo Lajuklah Kita punya Yang sering banget Kalian lihat Adalah O Oang Oang Ya Dibuat dari sini Ke bawah Ke kanan Ke atas Bikin tutup Yang terakhir Yaitu adalah Sama Persis Kayak apa? Kayak Oang Bedanya saat udah Dibikin penutup Balik lagi dia Sah Jadi ini Bukannya kayak gini ya Bukan dia Kecil gitu ya Bukan Tapi Dia bikin penutup dulu Sampai Sampai posisi Ini endingnya Tapi dilanjutin lagi Balikin lagi Ho no Hu Oke Yap Ini kalau bisa kita hitung Semuanya Udah 44 Jadi ini urutannya Urutan Aksara konsonan bahasa Thailand Terdiri dari Dimulai Dimulai dari Kokai Diakhiri dengan Ho no Hu Jadi Ini sudah Sesuai dengan urutannya Untuk teman-teman yang Baru belajar bahasa Thailand Aku sarankan untuk Setelah Sambil melihat Sambil melihat video ini Teman-teman bisa Sambil dibuat Untuk Table Table Aksara konsonan Untuk membantu Teman-teman semua Saat belajar Membaca terlebih dahulu Ya Nah Table konsonannya kayak gimana sih Nanti aku kasih contohnya Setelah video ini Ya Aku kasih contohnya Teman-teman bisa diikutin Supaya Ya Ini jadi panduan kalian Nah Sebelum kita akir videonya Dan kasih lihat Table-tablenya Pengen jelasin lagi Maksudnya apa sih Untuk Yang tadi ini Yang ibarat di garis-garis Garis-garis Gini Ya Ibarat di garis ini Maksudnya gini loh teman-teman Jadi saat Kita buat suatu Tulisan Ya Ini bentuknya bukan tulisan ya Tapi Seakan ini sedang menulis aja Karena kan ini belum dijelasin vokal Jadi belum bisa Kita coba bentuk kata Ceritanya belum ngerti ya Vokalnya ya Kita coba tulis beberapa Aksara konsonan Secara benepetan Jadi seperti ini nantinya Misalnya kita bikin Gini Apalagi ya 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 gitu lah Jadi yang dimaksud tadi Lewat garis-lebi-garis Adalah seperti ini Saat kita bikin Dempet-dempet Kayak gini Ada yang melebihi Ada yang melebihi Baik itu ke atas Wapun ke bawah Intinya Mereka semua ini Diusahakan Sejajar Paham ya Oke Gimana teman-teman Begitulah Untuk aksara konsonan Dalam bahasa Thailand Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Untuk penulisan dari Aksara vokal Bahasa Thailand Supaya teman-teman disini Sorry Supaya teman-teman disini Gak cuma belajar menulis Untuk aksara konsonan aja Kita sama-sama belajar Aksara vokal Yang nanti juga Akan dicoba buat Untuk Aksara-aksara Tanda-tanda nada Atau tanda-tanda lainnya Dalam bahasa Thailand Oke Sampai disini dulu Duhun kocai mai Kocai leo Kocai mai Kalau begitu Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dicek ya Untuk Table aksaranya Bye-bye Kau bun khab Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.